Sambut Hari Raya Idul Adham 1445 Hijriah 2024 Masehi, DPJPD Perjuangan Teringgalik menyeluruhkan dua ekor hewan kurban berupa sapi jantan. Dari kedua sapi tersebut, satu diantaranya diseluruhkan keberwarga terdampak bendungan bagong di desa Sumulup, Kejabatan Bendunga. Sapi tersebut merupakan kiriman dari DPD-PD Perjuangan Jawa Timur. Penyerahan hewan kurban dilakukan langsung oleh perwakilan pengurus DPJPD Perjuangan Teringgalik kepada warga. Penyaluran sapi kurban dari PDI Perjuangan ini dilakukan sejak hamin dua hari raya Idul Adham. Sapi-sapi tersebut diberikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Seperti halnya warga terdampak pembangunan bendungan bagong yang ada di RT-13 dan RT-14 desa Sumulup, serta warga lain yang lebih membutuhkan. Salah satu pengurus DPJPD Perjuangan Teringgalik yang menyerahkan sapi kurban, Afan Ridho, menyampaikan rasa terima kasih kepada DPD-PD Perjuangan Jawa Timur. Pastanya kedua sapi kurban itu merupakan kiriman dari DPD Jawa Timur. Dengan disalurkannya hewan kurban berupa sapi ini, Afan berharap bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Jadi semalam terima kasih saya sampaikan kepada DPD-PD Perjuangan. Semalam kita dikirim dua ekor lembu, dua ekor sapi dan sudah kita terima. Dan hari ini kita akan menyalurkan kepada warga yang pernah terdampak bendungan. Ada di RT-13 sama RT-14. Beliau ini mewakili dari RT-13 dan RT-14. Dari desa Sumulup, Kecamatan Pendungan. Seperti itu. Harapannya ya agar bermanfaat. Sementara itu salah satu warga penerima hewan kurban, Anwar, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada DPD Perjuangan atas bantuan hewan kurban tersebut. Terlebih saat ini warga terdampak bendungan bakong dinilai sangat memperlukan. Harapannya dengan adanya bantuan hewan kurban ini bisa memperhatikan jalanan sulaturahmi yang baik antar warga dengan DPD Perjuangan. Sangat terima kasih karena orang terdampak DPD Perjuangan ini juga memerlukanlah. Karena memerlukan dan harapannya semoga harusnya warga bisa terjalin selatu hari ini dengan DPD Perjuangan dan DPD Perjuangan. Semoga kedepannya tetap berjaya, semakin besar dan juga dapat bersinergi, dapat membantu warga supaya warga bisa tenang, tentram apa yang diperlukan. Dan juga warga juga sebegitu sebaliknya kita dukung warga partai ini semakin besar. Terima kasih. Penyaluran hewan kurban oleh DPD Perjuangan tergalak ini merupakan wujud kepedulian partai terhadap masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Dengan adanya penyaluran hewan kurban pada momen perayaan Hari Raya Idul Adha ini, dihadapkan dapat memperhatikan selatu rahmi dan meningkatkan kerukunan antar warga.